Maka aku Daniel terharu karena hal itu dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku, lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu, maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya, binatang-binatang besar yang empat ekor itu ialah empat raja yang akan muncul dari dalam bumi, sesudah itu orang-orang kudus milik yang mahat tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya dan tentang kesepuluh tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut, yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah tiga tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain dan aku melihat tanduk itu berperang, melawan orang-orang kudus, dan mengalahkan mereka sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus, milik yang maha tinggi dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat, yang akan ada di bumi yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi menginjak-injaknya, dan meremukannya Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu Sesudah mereka, akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan tiga raja Ia akan mengucapkan perkataannya menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa, dan setengah masa Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia